Intro Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan perkara 102 tahun 2021 diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah, Mas Run dan Habib Siadi. Putusan tersebut dipacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul, MK menanggapi kedudukan hukum pemohon terkait ambang batas pengajuan permohonan. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.050.752 jiwa. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perai suara terbanyak untuk dapat pengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Lombok Tengah tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon perai suara terbanyak adalah paling banyak 2.613 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 155.391 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 199.299 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 43.908 suara atau lebih dari 2.613 suara, sehingga melebihi presentase. Dalam sedang pemeriksaan pendahuluan, perkara nomor 102 tahun 2021 diajukan oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Lombok Tengah Pasolon nomor urut 3, Mas Run dan Habib Ziyadi mempersoalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Lombok Tengah yang menetapkan pemohon pada peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 155.391 suara. Sedangkan pasolon nomor urut 4, HL Patul Bahri dan HNursia memperoleh suara 199.299 suara. Adanya sih suara antara pemohon dengan pasangan nomor urut 4 tersebut sebagai akibat dari pelanggaran administrasi. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.